Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara pasca jebolnya penangkaran buaya di Cianjur, Jawa Barat, tim gabungan masih melakukan penyisiran di sepanjang sungai dekat penangkaran. Polisi memastikan hanya 5 ekor buaya yang kabur dan saat ini telah ditangkap. Sejumlah petugas gabungan masih mengamankan lokasi penangkaran buaya yang jebol pada Rabu malam yang menyebabkan 5 buaya kabur dari penangkaran. Sejumlah garis polisi dipasang di sekitar lokasi. Polisi memastikan hanya ada 5 buaya yang lepas saat jebolnya dinding penangkaran. Semua buaya saat ini telah dievakuasi. Namun petugas akan terus melakukan penyisiran ke seluruh aliran sungai dan sawah untuk mengecek keberadaan buaya. Yang kemarin yang lepas, yang lepas akibat cuaca yang buruk dan jebolnya kali di pinggir kolam penampungan sementara buaya itu hanya 5 ekor buaya. Dan 5 ekor buaya pada saat itu juga kita melakukan upaya pencarian-pencarian dan 5 ekor itu sudah kita amankan dengan tidak menyakiti hewan buas dan dinding tersebut dan itu 5-5-nya sudah kita serahkan dibawa ke BKSDA. Petugas gabungan bersama warga Kelurahan Sayang Cianjur, Jawa Barat berhasil menangkap 5 ekor buaya berukuran 3 hingga 5 meter yang lepas dari penangkaran akibat tembok penangkaran yang robo. 5 ekor buaya yang tabur merupakan titipan balai konservasi sumber daya alam BKSDA wilayah 1 Bogor. Saat ini telah dievakuasi ke pusat penyelamatan satwa Cikananga di Sukabumi, Jawa Barat. Kita mengamankan evakuasi 5 buaya yang memang 2 itu yang keluar karena banjir, karena jebol tanggulnya, terus yang 3 yang memang ada di penangkaran, disini kita amankan sedikit seperti itu. Ini kita titipkan ke Cikananga, kita juga sudah berkoordinasi ke Cikananga, karena nanti tim dari Cikananga juga akan membantu untuk evakuasi selanjutnya. Total ada berapa banyak Pak yang dititipkan? Kalau untuk sekarang kan baru ada 5. Penangkapan buaya ini bermula dari warga yang merekam beberapa buaya yang lepas dari penangkaran di Kelurahan Sayang Cianjur, Jawa Barat. Buaya lepas dari penangkaran karena jebolnya tembok penangkaran akibat hujan deras yang terjadi sejak Rabu malam. Diketahui 2 ekor buaya ditemukan warga di sekitar sungai, sedangkan 3 ekor buaya lainnya ditemukan di lingkungan sekitar penangkaran. Total ada 80 ekor buaya yang dititipkan oleh BKSDA di penangkaran ini sejak tahun 2018. Lagi dititipin tahun 2018 itu 80 ekor. Selanjutnya kan ada orang BKSDA selalu ngokong jadi kasi sel. Karena berdasarkan ukuran sih mereka gak ada tempat untuk menampung Pak. Warga berharap petugas tetap melakukan penyisiran untuk mengantisipasi buaya yang masih berkeliaran di permukiman warga dan berharap semua buaya dapat segera ditangkap agar tidak membahayakan warga sekitarnya. Tim Liputan Kompas TV Untuk mengetahui perkembangan pencarian buaya yang lepas dari penangkaran sudah bergabung bersama kami Ketua Tim Animal Rescue, Pak Daryana yang ikut dalam pencarian buaya yang lepas. Selamat petang Pak Daryana. Selamat petang Mbak. Pak Daryana sebenarnya jumlah buaya yang kabur berapa dan sudah dipastikan sudah tertangkap semuakah? Jumlah buaya yang kabur itu mudah-mudahan ya dipastikan itu ada lima ya. Semuanya tercatat di situ sejak 2018 titipan dari BKSDA ada 80 ekor. Terjadinya buaya bisa keluar itu karena debit airnya terlalu tinggi dan pujan deras tempat tersebut jebol karena derasnya air. Jumlah lima yang kabur itu memang karena ada informasi dari saksi matakah atau dari sisa buaya yang memang masih ada di penangkaran, Pak? Itu buaya yang kabur karena jebolnya tanggul tersebut. Buaya tersebut pada dini hari terjadinya jebol tanggul penangkaran tersebut. Jadi yang diketahui ketemunya buaya itu yang lima di sekitaran pesawahan warga. Demikian, Pak. Sekarang masih dilakukan penyisiran, Pak? Kalau melakukan penyisiran ya kita lakukan karena demi untuk kenyamanan warga juga dan kita sambil sosialisasi kepada warga di sekitaran solokan tersebut. Karena dikhawatirkan buaya masih ada yang di luar. Demikian, Pak. Penyisirannya akan fokusnya di mana saja, Pak? Dan sampai kapan? Penyisiran yang kita lakukan dari mulai kemarin dari tempat kejadian sampai ke hilir sungai penyusuran sungai kita dipanggil negatif dari Bagi Marisku Kemadam Kebakaran dan jajaran-jajaran yang lain dari pihak Bori, TNI, BPBD dan relawan-relawan yang lain kita mengisir sampai ke hilir sambil sosialisasi kepada warga masyarakat apabila menemukan buaya tersebut segera melapor ke pihak Kemadam Kebakaran Buaya yang dievakuasi ini dibawa kemana, Pak? Sama BKSDA Buaya yang dievakuasi yang lima sudah ditawa oleh BKSDA ke Sukabumi ke Sukabumi Demikian Sukabumi itu ada tempat penangkaran lain? Atau tempat apa, Pak? Mungkin ada tempat khusus BKSDA karena saya tidak tahu tempat yang berada di Sukabumi tersebut Oke, Pak tapi dengan kondisi ada dinding yang jebol apa yang dilakukan oleh BKSDA? Kan masih ada artinya 80 buaya lain ada di sana? Kita berupaya tadi menyarankan kepada pihak yang memiliki lahan tersebut supaya lahan yang jebol tersebut itu lebih diintensifkan supaya tidak terjadi lagi buaya yang keluar dan jebol kembali Demikian, Pak Oke Selain meninggikan dindingnya juga, Pak apa imbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat yang tinggal di sekitaran penangkaran, Pak? Untuk merasa juga mungkin lebih tenang setelah kejadian ini? Ya, kita berupaya supaya warga masyarakat yang aman disitu kita mengadakan sosialisasi ke pihak RT, RW dan warga masyarakat tersebut karena kita juga di sini ya sebagai petugas rescue karena buaya itu kan hewan yang paling genas dikhawatirkan bisa terjadi sewaktu-waktu kalau memang ini bisa membahayakan kepada warga masyarakat Oke, baik Ketua Tim Animal Rescue Pak Daryana terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang sehat selalu ya Pak? Tetap bersama kami saudara saya jeda kami hadirkan informasi soal Hoi Rodin dari fraksi Partai K Adela Sejahtera dilantik sebagai Ketua DPRD Jakarta Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahmad Rizam Patria dan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor 1 Ridwan Kamil Suswono hadir saat rapat paripurna pimpinan DPRD Jakarta DPRD Jakarta